mentang-mentang telur plastik digetoknya aja sampe harus pake batu heran saya nah tinggal kita tambahin garam aja deh nah terakhir kasih air sedikit biar gampang ngegulungnya jualan semakin hari semakin sepi sedangkan harga telur di pasar juga semakin melonjak tinggi aduh pusing banget nih apalagi kayak saya tiap hari harus setor sama bos baso ikan Pak Redi mah enak mau habis ataupun enggak tetap bakalan buat sendiri gak usah bayar ke orang gak usah setoran ya emang bener sih pak kalau masalah itu mah cuma kan ya saya juga punya anak dan istri yang harus saya hidupi gimana pun juga semoga kedepannya jualan kita makin laris dan dunia perdagangan bisa segera membaik amin amin pokoknya semoga jualan kita udah semua pada rame ya pak woy lagi apa woy turun nanti gerobak saya patah loh lah baru tau dia kita disini udah turun yuk abang 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 beli dong bang beli telur gulung bang iya abang beli dong oh iya cil mau beli berapa aku mau dua ya bang redi iya boleh tapi sekarang harganya jadi 3 ribu ya dek soalnya telurnya mahal banget iya gapapa bang soalnya mamaku tadi bilang gitu aku gak boleh makan telur harganya mahal katanya oke deh bagus kalau pada ngerti mah jadi kalian masing-masing dua ya telur gulungnya iya bang redi yaudah sebentar ya bang redi buatin dulu telur gulungnya gak usah pake saus kan ya iya gak usah bang redi soalnya aku gak suka pedas ih kok telur gulungnya kecil banget sih ya padahal harganya udah 3 ribu aku kira kalau harganya naik telurnya bakalan tetap gede taunya kecil banget iya eh kecil banget dia mah gitu jualannya gimana kita bilangin aja yuk sama temen-temen jangan sampai ada yang beli lagi telur gulungnya soalnya kecil banget eh bocil-bocil gak boleh gitu dong kan bang redi juga naikin harga karena emang harga telurnya mahal ah emangnya aja abang maunya untuk sendiri udah kecil harganya 3 ribu rasanya juga asin banget lembek ih ayo kita masuk kita kasih tau temen-temen kalau telur gulung bang redi udah gak enak aduh gak setahayang ngomong ayang lah bocil dua itu pasti bakalan bener nih nyeberin ke temen-temennya dah rungkat ini mah rungkat emangnya kenapa dikecilin pak terus katanya bocil kok bisa lembek sih pak iya bang emang sih saya tambahin air ya biar banyak gitu telurnya saya kira itu bocil-bocil gak bakalan enggak kalau saya jualannya kayak gitu anak-anak zaman sekarang mah emang gitu bang udah pada pinter yaudahlah masih mending dapet 12 ribu saya mah belum dapet seribu pun aduh iya juga ya masih lebih nyediin kamu daripada saya hi 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 ampun ah berangkat gelap pulang gelap masa cuma bawa pulang uang 12 ribu apa yang aku harus ngomongin nih sama ibu dia pasti marah besar nih di rumah kalau dia tahu aku cuma bawa uang 12 ribu nasib nasib kenapa begini banget punya nasib ya buruk banget kayaknya tuh kebahagiaan dan keberuntungan gak pernah berpihak sama aku susah banget kayaknya buat minta jadi kaya raya aja juga ampun kenapa sih atuh ah semua harga-harga harus naik jadinya kan para pedagang jadi rungkat kayak gini hei hei bapak kenapa nangis mulu basic banget si bapak satu ini aduh hari manet kamu siapa dari mana kamu berasal kenapa kamu tiba-tiba ada disini mak aku adalah si cantik sakti mandraguna aku punya solusi dari segala permasalahan di dunia ini oh beneran coba aku teh ingin minta solusi sama kamu mak aku nih jualan telur gulung tapi sepi gak ada yang beli udah gitu harga telurnya lagi mahal banget mak ah itu bukan masalah besar aku punya solusi untukmu apa tuh gimana caranya mak hei kapten sesat bawakan telur yang sudah aku siapkan ada di dalam kamarku aku Sherlock kau bawa telur itu ya sekarang haca haca malampir saya datang eh berikan telur itu sama dia hei kau bapak jangan nangis lagi ya ini aku kasih telur kamu gunakan saja telur ini untuk membuat telur gulung telur telur apaan ini mak ini adalah telur palsu yang aku buat sendiri menggunakan plastik yang dilelekan sekarang kalau kamu jualan pakai telur ini saja aku akan memberikannya secara gratis buat orang susah kayak kamu wah makasih ma makasih sama sama eh asik aku dapat telur gratis yaudahlah aku pulang bu 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 Assalamualaikum salam, akhirnya bapak pulang juga pak Bu, bapak minta maaf ya bu, bapak minta maaf banget Hari ini jualan telurnya bapak gak laku bu, bapak cuma dapet uang 12 ribu Bapak jangan bohong dong pak, masa bapak dapet uang 12 ribu doang bisa beli dua peti telur, dari mana coba pak uangnya? Hmm, itu juga bapak maksain bu, bapak ngutang ke ucin, karena bapak tau kalau bapak gak maksain ngutang, yang ada kita bakalan berkepanjangan gak punya uangnya bu Makanya bapak maksain deh, buat ngambil utangan di ucin Yaudah deh syukur pak, gak apa-apa hari ini bapak gak bawa uang, yang terpenting sekarang bapak udah pulang, kita masuk yuk pak Bu, bapak bener-bener minta maaf ya sama ibu, bapak belum bisa membahagiakan ibu, maafin bapak ya bu, bapak betul-betul minta maaf sama ibu, bapak sangat-sangat mohon maaf banget sama ibu ya bu Udah gak apa-apa pak, mungkin emang keadaan keluarga kita lagi begini, semoga aja kedepannya kita bisa menjadi orang yang kaya raya, amin, dan usaha bapak semoga kedepannya semakin maju, amin Makasih ya bu, udah jadi orang yang selalu ngerti dan menerima bapak padanya Sama-sama pak Pertek, ayo dong dorongnya yang bener ah, saya ini lagi kecapean loh, ini panas banget, makanya saya gak mau jalan Eh, si Pira eh, maserin banget, dia nyuruh pak item mulu, tapi gimana pun juga kan si Pira sahabat saya, jadi harus menurutlah saya sama si Pira Teripada nanti dia ngambek, kalau ketemu saya, dia kan orangnya ngambek kan, iya iya si Pira nih paketnya ngebut nih, si Pira mau kemana nih sekarang Gimana kalau kita cari jajanan yuk, saya mau makan telur gulung nih Oke siap, laksanakan bos si Pira, kalau gitu pete akan mendorong si Pira Aduh, sakit Pak, bapak masih main sama si Pira Aduh, ada ibu lagi Aduh, ibu ketemu sama si Pira nih, bahaya nih, bisa jadi bencana nih, besar nih, bisa-bisa, hancur dunia nih Bapak, bapak ini kenapa sih, katanya udah gak berhubungan lagi sama si Pira Tapi ini nyatanya apa, eh rasakan ini pak Aduh, bu apa-apa nih bapak bu Hah, bapak gak boleh pulang malam ini pokoknya Aduh, si Pira tolongin pipi pete sakit, tolongin Udah gak usah lebay, ayo dorong lagi, saya mau makan telur gulung nih Masih patik ini banget ya Hehehe, udah ditanjokin istri sendiri Hehehe, jadi babu si Pira, aduh Tutorial cara membuat telur gulung yang lezat dan bergizi Yang pertama-tama, mari kita pecahkan telur-telur palsu yang katanya terbuat dari plastik ini Waduh, ini telur kok susah banget ya dipecahin ya Sampe sekuat tenaga aja gak pecah-pecah Heran saya Oh iya ya, kita getok pake batu aja kali ya Pira tolongin pipi pake batu aja Pada tolongin pipi pake batu aja Uh, mentang-mentang telur plastik Digetoknya aja sampai harus pakai batu Heran saya Nah, tinggal kita tambahin garam aja deh Nah, terakhir Kasih air sedikit Biar gampang ngegulungnya Wah, ternyata Tekstur telur palsu Gak kayak telur beneran Sekarang, siap jual deh Adik-adik Nih, dibeli telur gulungnya Sekarang, harganya udah normal kok Udah Rp. 2.000 Jadi, gak mahal banget lagi kan Gak mau, ah Kecil telur gulungnya Udah gitu, bengit lagi Ih, enggak dong Sekarang, mah Nih, Bang Reddy kasih dulu nih Satu nih buat kamu Nah, gimana Bagus kan? Bede kan telur gulungnya Oh, iya sih Yaudah, Bang Reddy Aku beli 10 ya Aku mau traktir teman-teman aku Soalnya Siap, bocil Sebentar, Bang Reddy bikinin dulu ya Nah, ini Jadi 20.000 Nih, uangnya Makasih ya Woy Sekarang telur gulungnya Bang Reddy Gede pada beli woy Telur gulungnya Gede banget ya Padahal harganya Tetap Rp. 2.000 Iya, eh Gede banget Kita makan yuk Udah gak sabar nih Am, nyam, nyam, nyam Kalian ngerasa Ada yang aneh gak sih Sama rasa telur gulungnya Hah? Hmm Iya sih Ada yang aneh rasanya kok telurnya Agak kenyal-kenyal Gimana gitu ya Ah, enak-enak aja kok Hmm Ah Cuma perasaan kamu aja Bu Ibu Lihat bu Bapak bawa uang banyak bu Ya Allah pak Banyak banget uangnya Ini hasil bapak jualan hari ini Iya dong bu Bapak ngabisin satu peti telur hari ini Gimana Keren kan bu Mantap pak Terima kasih pokoknya pak Bapak sudah bekerja keras Aku sayang sama bapak Iya bu Sudah jadi kewajiban bapak Untuk membagiakan ibu Yaudah Kalau gitu Bapak istirahat dulu ya bu Pak guru Pak guru Dapet nih kok semua siswa dibawa ke rumah sakit sih Waduh Saya gak tau pak RT Sepertinya mereka semua keracunan makanan ini Perut mereka terasa sangat sakit katanya Ya Allah Ya Allah Kasian bodi bocil-bocil Sampai sakit perut nih Aduh Kayaknya mereka jajan makanan yang sama deh Makanya mereka pada keracunan Aduh Jangan-jangan Mereka keracunan telur gulung saya lagi Mereka kan jajan telur gulung saya tadi Bang Reddy Kenapa kamu kok kayak orang ketakutan gitu Aduh Enggak kok pak RT Enggak Saya cuma kasihan aja sama mereka Masih kecil Udah sakit kayak gitu Hmm Pak RT curiga nih sama dia Pak RT harus membuntuti dia Pak RT harus lidiki dia nih Bahaya nih Pak Hansip Kamu tau gak Tadi di sekolah SD yang ada di depan sana Bocil-bocil pada keracunan makanan lo Wah kebetulan sekali Saya gak tau pak RT Soalnya kan saya gak kemana-mana tadi siang Pul tidur Eh kasihan banget loh Terus pas saya tanya sama pak gurunya Nih tuh tuh Tiba-tiba bang Reddy yang tukang telur gulung itu Mukanya panik yuk Saya curi gede yang jual seset loh Oh mau saya sih pak RT Tuh liat aja tuh Dia mau kemana ya Tuh Kita ikutin yuk Tuh Kenapa kata saya dia beneran orang seset Pak Sip Ayo ajar dia aja yuk Serang yuk Ah gak mau Ah pak RT Saya takut banget pak RT Ah dasar lemah Biar saya aja yang lawan Kalau saya ke depan apa Kamu bawa saya ya Eh bang Reddy ternyata bener ya Apa dugaan saya Kalau kamu tujuan seset Eh nini nini jelek Udah jelek Nyesatin orang Mau jadi apa kamu Sini aku tunjuk kamu Aduh Eh kamu aku ini Pada negeri Sipira Sampai bela kebenaran Kamu gak boleh macem-macem yuk Omong kosong Eh bang Reddy Sana ke kantor poisi Silahkan diri Aduh Mak gimana nih mak Gimana Kamu pergi sana Biar aku yang menghadapinya Hei jelek Sini sini Rasa ini Yuuuuh Ah Sialan Rasakan ini Yuuuuh Aduh Sekit Oh Dasar orang bodoh Pak RT Ya Allah Selamatkanlah Pak RT Saya harus segera Bawa Pak RT Ke rumah sakit Aduh Aduh Hah Telur gulung raksasa Kamu sudah Mencemari Nama baik Telur gulung Sekarang Ikut aku Raja Dia adalah orang yang sudah berjualan telur gulung sesat Dan menjoring nama baik telur gulung Ampun Maafkan saya Saya Maaf Minta maaf Tolong Tolong Kamu sudah menjoring nama baik bangsa telur gulung Hei para rakyat telur gulungku Serang dia Dia sudah menjoring nama baik kita Terima kasih telur gulung Terima kasih telur gulung